Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada yang terhormat, Bapak Okma Sarjana Teknik, Magister Teknik Serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Perkenalkan nama saya Rosa Al-Prayansa Dengan NPM 02072-00033 Semester 2B Mata kuliah, mekanika fluida dan hidrolika Dalam kesempatan kali ini Kita diberikan tugas oleh Bapak Okma Untuk membuatkan video Baiklah langsung saja Saya akan menjelaskan atau mempaparkan Tentang materi yang saya akan Jelaskan Tentang klasifikasi saluran terbuka Oke lanjut Klasifikasi saluran terbuka Pengantar aliran flow Air yang mengalir dari huru ke hilir Kecuali ada gaya yang menyebabkan aliran ke arah sebaliknya Sampai mencapai suatu elevasi permukaan air tertentu Misalnya permukaan air danau Permukaan air laut Jenis-jenis saluran terbuka Mekanika, fluida dan hidrolika Jenis-jenisnya Ada dua saluran alam Contohnya sungai Dan saluran buatan Seperti Saluran irigasi Saluran pipa Gorong-gorong Dan saluran buatan yang lain Atau kanal Nah ini ada saluran buatan Biasanya direncanakan dengan penampang beraturan menurut bentuk geometri Di antaranya trapezium Segi panjang, segitiga, lingkaran, dan parabola Ini ada gambarnya Gambar titik satu Memanjang Penampang melintang aliran sungai terbuka Prinsip aliran terbuka Satu, aliran dengan permukaan bebas Dua, mengalir di bawah gaya gravitasi Di bawah tekanan udara atmosfer Tiga, mengalir karena adanya slope Dasar saluran Aliran Aliran dalam saluran terbuka mempunyai permukaan bebas yang disebut open channel flow Permukaan bebas mempunyai tekanan sama dengan tekanan osmopir Zat cair yang mengalir pada saluran terbuka mempunyai bidang kontak hanya pada dinding dan dasar saluran Saluran alamiah dan buatan dapat terdiri dari galian tanah dengan lapisan penahan terbuat dari pipa beton atau material lain Dapat berbentuk persegi, segitiga, trapezium, dan lingkaran Ini ada distribusi kecepatannya Kecepatan aliran dalam saluran biasanya sangat bervariasi Dari satu titik ke titik yang lainnya Disebabkan adanya tegangan geser di dasar dan dinding saluran Kecepatan air komponen arah vertikal dan lateral Biasanya kecil dan diabaikan sehingga kecepatan searah dengan aliran yang diperhitungkan Nah ini ada contohnya Saluran Drain Nase Lokasinya di Bekasi Ini saluran terbuka Yang tadi contohnya Yang buatan manusia Ini berbentuk trapezium Atau memanjang persegi panjang Ini biasanya di dekat Tepi jalan Oke lanjut Ini contohnya lagi Gorong-gorong Masih di Bekasi Saluran terbuka Bangunan silang Jembatan Gorong-gorong Ini contoh lagi Irigasi Sama ini Buatan manusia Saluran terbuka Saluran penampang persegi Saluran irigasi primer Materialnya beton Oke sekian dari video saya Demikianlah yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Dapat bermanfaat Dan apabila Dalam penyampaian saya Kurang berkenan atau kurang pas Saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!